Jaran Gepang Jaran Gepang merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang cukup terkenal di tanah air. Di Blitar, Jaran Gepang menjadi bagian dari kesenian jaranan yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Banyaknya peminat jaranan ini menjadi peluang bisnis bagi pengrajin jaranan dari anyaman bambu. Di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, merupakan satu wilayah di Kabupaten Blitar yang menghasilkan trompet dan jaranan dari bambu. Minianto adalah pengrajin jaranan di Desa Kesamben ini telah menghasilkan ribuan karya trompet jaranan dan jaranan dari bambu. Hasil kerajinan jaranan dan trompet karyanya sudah terpasar di berbagai wilayah di luar provinsi hingga luar negeri, seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan, serta Malaysia. Berawal dari menjadi pelaku kesenian jaranan, Manianto kemudian menekuni membuat jaranan dari anyaman bambu untuk dijadikan karya seni. Dalam proses pembuatan jaranan, Manianto menyiapkan bahan-bahan seperti bambu dengan kualitas bagus, dengan skill dan ketelatenan lalu menganyamnya hingga membentuk kuda. Setelah selesai, kemudian diberi warna agar tampil lebih menarik. Untuk membuat satu buah jaran kepang, Manianto memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 hari pengerjaan. Sementara untuk pembuatan trompet, Manianto juga membeli bahan dengan kualitas bagus agar menghasilkan suara trompet yang merdu. Terima kasih telah menonton! Saya memintai seni kuda lumpeng itu mulai tahun 1974. Lantas saya ingin mandiri dan saya bagaimana caranya bisa kreatif membuat jaranan dan sompet itu. Saya mulai bikin jaranan dan sompet itu mulai tahun 1974. Saya sedulunya belum bisa memasarkan, hanya ada orang yang pesan, ada yang dari luar Jawa, ada yang di tanah Jawa. Saya ingin saya memperkembangkan ini dan dananya untuk mempercepat menghias jaranan ini. Ini kan tidak ada perbicinya jaranan, kalau putihnya belum dijahit ya bisa 100, kalau sudah siap pakai ya kalau yang tanggung itu bisa 250, kalau yang besar ya juga bisa 350. Hasil karya seni jaranan ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk jaranan dari anyaman bambu polos belum dicat, harganya 150 ribu rupiah per bijinya. Yang sudah dicat, harganya 300 ribu rupiah. Sementara trompet jaranan harganya hanya 100 ribu rupiah saja. Dari Blitar, Imran Danu melaporkan. Terima kasih telah menonton!